Hai terus lantas kita mencari dan menyelidiki dari dalam sendiri Bagaimana kita sehat sambil bertawakur Bagaimana kita sehat sambil tata yoga yang meneng-meneng-meneng pola nah itu meneng awal eh tapi pola batin itu juga olahraga tegaknya olah-olah rasanya atau olahraga berjaki mesti ono olah rasa olahraga tohiri olah rasa batin sampai ke tingkat dengan bersih lah sampai ke tingkat itu batasan yoga hingga kita seperti yang dilakukan tadi Pak Dargul kalau kita bergerak menuju keseimbangan meskipun diangkat itu seperti toponi Nabi Adam nah dengan kaki diambil sedikit itu orang akan ada keseimbangan dalam hati tubuh kita itu masih dikelongi kalau pernah memang bisa imbang prosesnya dia seimbang ini masih seimbang ada di situ wakil yoga itu termasuk bagian dari kesehatan tubuh kita mengikut jadi kalau kita yang yang dijadikan imam ikubah ini dohiri ngikutlah sama dengan orang menjadikan imam dohiri batinnya juga akan ngikut dia bergerak jantung itu makanya ada yang menggerakkan kita mempunyai tiga alam alam sadar seperti gini alam dibawah sadar alam angan-angan dan pikiran yang tiba-tiba kita digambulkan dari alam bawah sadar kita atau alam tidak sadar Bagaimana tumbuhnya rambut datang jantung aliran darah itu dikendalikan sesuatu yang kita tidak pernah ikut mengendalikan tumbuhnya kuku rambut apa kita merpikir eh tumbuh rambut sekian centi eh tumbuh rambut datang pernah berpikir itu gerakkan suatu alam potensi Pak alam tidak sadar yang ada di limbik sistem apa namanya temperalu otak tengah disitulah potensi-potensi titik gaspon titik Tuhan yang mana Allah akan mengabulkan apa yang kau bayangkan apa yang ngomong pikirkan itu kabulkan nah setelah itu apa yang terdepannya ini kita harus bisa membayangkan suatu potensi kebahagiaan kesehatan jangan kesembuhan kesehatan kesehatan karena kesembuhan pasti diawali dengan satu sakit kesehatan nah sehat panjang umur Pak angan-angan itu ada tiga Pak jangka pendek menengah panjang jangan liru jangka pendek rezeki wang tegah izin jangka panjang kuengkup lara tesui jangka pendek jangka menengah tentang masa depan kita dan anak-anak jangka panjang tentang umur kita dan kematian itu nah dipakai makanya di dalam takdir takdir nggak bisa dirubah takdir mati pasti mati pasti tapi yang bisa dirubah nasib Pak dan jarumnya takdir itu nasib ada tiga perkara kapan nah gimana seperti apa kau mati nah ini yang dirubah mau kau kita membayangkan seperti apa seperti apa seperti apa seperti apa kita kita membayangkan orang mati duduk saat bersikir kita membayangkan orang mati saat susut kita membayangkan mati singkus nulkotima terserahin Mbak Maimun Juber selalu membayangkan mati di depan Ka'bah adik cedah gitu kelakon ini 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 ukuran jarak tempuh kalau ukuran ini diyakini oke top proses bergeraknya badan ini dengan sendirinya gitu ibarat sampai bentangkan karet sampai berhenti di sini coba ini lepas berhentinya akan kalau bentangkan karet cekian ini lepas pas dia jalan berhenti 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 bentangkan di sini jadi takdirnya itu ada dikaitin fungsi nasib di dalam takdir satu seperti apa kita mati ayolah dimana kita mati kapan waktunya ini nah nah kapan itu tidak bisa kita memilih tanggal bulan sulit hanya orang-orang kos seperti Roran dan logo baris itu tidak bisa kita memilih tanggal tapi memilih ini nekwis gede anak kutu kulat aku belok anak kutu bahagia munggo itu kita kita ngasih standar masa-masa dimana ada temen saya ngomong aku jangan sampai diambil nyawa aku sebelum aku melihat baik dulu saat umroh seminggu kemudian dia tidak merubah dirubahlah kita dengan standar masa nih kapan seperti apa kita membayangkan meninggalnya orang-orang yang khusus khotima sering adopsi siapa wali-wali yang khusus khotima semua wali yang apa yang kita tambahkan Apakah dia mati setelah bajak kur'an atau kamar tiga apa meninggal dunia setelah dia sholat atau ada yang meninggal dalam keadaan sujud ataukah meninggal dalam keadaan tafaku dan lain sebagainya dan lain sebagainya silahkan anda pilih membayangkan hal-hal seperti itu tentunya harus nanti global semuanya nah terus dimana katanya ngomong-ngomong aku gak gelap aku masak kita ngomong-ngomong selingnya kelakon gue akhirnya kelakon beli enak mati ucok ucok sampai ngerepoti anak-anakku nyorong anak-anakku udah nge-teno dunyomu kona gak nge-nangan gitu harus ada ucok sampai aku mati ngerepoti anak-anakku karena oleh mengaburkan apa perasaan kan yang banyak itu harus ada levelnya itu harus ada di kita karena itulah Allah merubah nasib suatu umat jika mau umat tersebut mau merupakan tadi gitu tetap dirwati pasti Pak Ning nasib bisa jerunitak diriku sing-sendiru mati itu pasti pasti mati enggak enggak mungkin enggak pakai insya Allah itu mati pasti Masya nabi gedir ya mati sing jari nurut abadi bodoh sampai zaman lagi karena suatu permintaan nasib aku jalur nasib hidup dan mendampingi orang-orang makrifat nah itu nabi gedir menjadi guru jadi sekarang maha guru laku itu wes wes ditentukan nasibnya disitu tapi kalau kematiannya beliau pasti enggak mungkin tidak itu jadi kalau ada orang kalau mau mati kok mau bikin terbukan masih anak mati ini pasti nurut nasib itu yang dia hebat bisa makanya itu dipastikan itu dan Rasulullah juga mengatakan segala sesuatu pada akhirnya tergantung kebiasaan dia hidup dalam suatu kematian itu kata rasul kebiasaannya ngaji ya mati nih kumunuh kebiasaannya ngobel mari gregein mentem cublek sesuai dengan kebiasaan sehari-hari yang diambil oleh Allah makanya dibiasakan oboh dalam suatu kebaikan tentunya kita pilih kebiasaan yang baik untuk kita istiqomah saat nanti diambil ya pada saat istiqomah itu sesuai dengan kebiasaannya biasa nih nah gitu ya kebiasaannya langdoli besok mati diperlukan wanita adik-adik aku ngelinggir akan gitu bantung sesuai kebiasaannya pokoknya nggak mungkin enggak sesuai kebiasaannya karena Rasulullah menyatakan seperti itu oleh sebab itu kita mempelajari konteks daripada nasib ini karena kita mampu merubah nasib ini dengan doa dengan ikhtiar dengan sedekah dengan mendoakan yang sesamanya dengan sabat dan lain sebagainya inilah yang mampu merubah ibu saya iya ini yang mampu merubah itu itu Pak hati mekanismenya dohir itu ya seperti di ucap nomba imam tadi ada betulnya karena memang kasih konteks ini enggak kita berpikiran untuk bisa sehat berpikiran untuk bisa sehat dan dohir getarannya ini adalah resonasi daripada batin getarannya dulu karena Allah menyatakan kalau kalau kita bertakwa mengucap Allah bergetar seluruh tubuhnya berarti ini resonasi daripada batin hingga saat kita sakit berapa berharganya itu kesehatan hingga kita langsung otomatis dengan cara kita sendiri ingin merubah dengan menggerakkan olahraga itu tadi supaya hujan punya sehat bagaimana akhirnya ada olahraga yang sifatnya diam tapi juga berpotensi ya seperti yoga Nah ada yang olahraga sifatnya olahraga kebetulan itu dengan tidak anu dengan pengetahuan dan pengalamannya itu masing-masing arahnya ke sana hati-hati karung lukur badan lukur luka gelomboran raga males angkanya lemes hati ngelukur ya bahaya potensi atau stres dan potensi semangat itu enggak ada saat itu coro lele nono redu anak-anak betul-betul bahaya kena angin jadi mati nah jadi nak omong wiske segeri arang-arang itu waduh gantui semangat semangat hidup yoga om tinggal ajal menjemput nah jadi dipotensi hasrat itu tadi jadi kalau mau sehingga suka olahraga boleh dikatakan juga saya pun juga tergolong orang yang suka dan tidak suka dulu mudahnya saya suka tapi karena mungkin karena pengaruh pekerjaan dan cara berpikir dan mungkin pengaruh ibadah juga hingga saya kurang olahraga disini tetapi saya sadar dari pengetahuan-pengetahuan sehat itu terus lantas kita mencari dan menyelidiki dari dalam sendiri bagaimana kita sehat sambil bertawakur bagaimana kita sehat sambil tata yoga yang meneng-meneng-meneng pola batin itu juga olahraga tegesi olah-olah rasa olahraga 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 batinnya sambil semua aktivitas yang membuat orang itu berdubi-dubi baik itu pola dari badannya ataupun pola zikir dari rasanya itu sama seperti semuanya mengadakan suatu getaran-getaran yang arah-larinya kejantung olahraga juga alah-larinya kejantung olahraga juga alah-larinya kejantung salah konolahraga bahaya untuk tubuhmu terlalu kentol Pak Minton malah jantungmu pedul salah konolah terasa sinker kodemir juga penerbangan kodohai kodoh salai singkono wes jantungnya tepat-debar wes sarap motorik terganggu sing awak musyarap sensorik terbangu sarapnya noluru sensorik dan motorik motorik olahraga badanmu sensorik olahraga batinnya sensorik terganggu wismari karena pemakrifat malah kita lembut demit-demit malah koncuan salah sensorik salah olahraga nih olahraga netop wajar ini hebat malah jantungnya mandek itu Pak sobat ini malibat Minton mati eh Andri salah olahraga usia gitu kudunya berjalan kaki dan bersepeda ya kok dikwacu nyumpes sama dengan orang salah orang rasa warpa apik karena penggulet jadi diri mau ketemu demit-demit-demit jantungnya malaidan edan yang malasik mati orang-orang mutu apa anak ibu juli isin to yuk mati aku eh menemani tampaknya paling hebat itu olahraga ikut nahi jadi olahraga disediakan kesehatan untuk seluruh tubuh itu dari sarap sensorik olahraga juga di sediakan seluruh tubuhnya untuk sarap motorik nempat tukang setruk sarap motorik terganggu putus motorik motorik terganggu begini buku nunggu ini ah Oh seduknya batin di sini wes di kuan dari koyopom balik menek kuan dari opong balik menek wes wes kena setruk kurut ketambahan kalau setrukit batin obik fitna to ayo ngelak 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 wong-ngelak semua nengak konfasani wongi wujudnya setruk sensorik itu bahwa wes parah ikut aku inginus sampai mati itu berpandekin nek motorik ingin nunggu ditambah ini diteraping ke muncul ikut guna terapi nih Terapi sang murid kebiko sendiri kong suka mitnah wong suka nganoo ii gengi um balik menengkuk mpul ikut jadi terapi yang pentraf ini gua ngelak kemudian ngelak lupa sakit jiwa di gowenang ini di kuduh gumpul sampe ala ini menangku celokan umpunan balik meneku bisa peneku menengkuk mengumum baru waras sampai saya mati ini aku enggak mati aku karena kepeksa warasihku itu tadi berlalu DRP yang kerasa ini kalau dikonggul ini benar-benar aku terapi ini baru aku diculke menunggu kembali menembitnya itu aku lebih marah dan juga melepaskan dan ditambah penyakit terus mari-mari mati Pak mari-mari ini menggunakan setruk jibane lupet parah dibangani setruk awal jadi oksigennya enggak ada oksigennya enggak ada oksigen kawaruhnya itu enggak itu setruk jiwane lebih berat Oh nge-degi Oh nge-degi Oh nge-degi Oh nge-degi Oh nge-degi langsung lu kalau guna nih ngono karena sesungguhnya bukan kini senjoloh-degi rohnya diri sendiri dirinya sendiri yang sakit Hai ada orang gitu tuh lah gitu tuh jadikan ayat untuk kita belajar baik Oh menunggung-menunggung yoi sini dunyogi macem-macem keadaan ngono-ngono biasa nih keadaannya prihatin yuk yuk maaf yukaknya yuk miskin gurunganmu ngutang ngomong sungguhnya kaya mong-sunggi nomor siji rono itu hati-hati nak konduk-konduk hati-konduk hati-konduk Hai hati-hati uskak gue pokok ngomong mersinnya luruh dididik nopali eh ngomong-ngomong keunangan pinter berkelip karena setuk karena setruk-setruk jiwani tadi tekuis setruk awa eh masih kira-kira soko bogus pamane setruk nanti sisoh dota seolah kesempatan Hai tapi nanti jiwani setruk diperbaiki kuyoko sulit Hai sulit di kompon ibadah yang ngomong koyok-koyok so aku nangini tak sobo menjemput jika ngomong lali iku Riti Pak Mari kita mati wes rusak harus saya kok karena gak pernah muruk-kabur dan ujahat dalam arti tidak berusaha untuk menghilangkan sesuatu hal yang baik kalah niat luhuriku karunia telek menungseku aku bisa tobat iku karena masih wong ls-rubat bukan masing di jokar rukun jolokun niat ini nama-nama rubinian begaloko joyoku sudah diwali obong gaonong sapi begaloko joyok didadak kewali selain begaloko joyok Ake pak karena kalah niat niatnya begaloko joyoku masih prosesnya teko begal disik niatnya kaya api pak kebingin tetulung karunmu kebingin ngeimangan wong singpenak orang mangan tikus saat iku ekonomi keadaan jatuh mau coba itu saking luhurin meskipun prosesnya salah imam guzaliku ngomong niat api dibungkus karun keadaan api hasilnya api pak jelas niat api prosesnya api bungkusannya api hasilnya api ngomong niat elek bungkusannya elek hasilnya elek ayo luring basah dipikir sing dipikir kia pindi wong luring kalau elek luruh api luruh lusing sing sing api sini niat api bungkusannya elek hasilnya api niat elek bungkusannya api hasilnya umbomo aku niat nipu sampai buku sana api bungkusannya api waduh nasing weder dirona はいu masih gantung seberada bersih wai dengan dingin kapusi nipu loh ya aku maunya niat elek di atlet tapi buong ini bungkusannya api pasti hasilnya elek ini api bungkusannya elek hasilnya api-opo bungkusannya asalkan disengokong hasilnya kali cukup niatnya api bungkusannya elek jadi begel hasilnya api olosinya telek bungkusannya api hasilnya elek balam pilrauga seorang wali balam bisa mati kafir balambil rawa masuk akun ada di wali titan nopati dunya tarik waw bungkusannya api jikir temenang karusolo jual lo lah dulu nggak tahu metu-metu nangulih kamar jadi ulama wali ternyata subi ya deko setelah kemampuan power hebat kewaliannya timbul Nabi Musa diteluh sampai bingung muter kakak ketemu temudahan seorang nabi so kalah akhirnya mati ini kapir waktu di dunia ini ada asing terpenting jaga doher batin kita dengan membukuh jiwa kita ujur sampai strupa pun setuah lewat kudu kepingin ini elek terus karpel pining elek itu lebih parah setu kejiwai yo munggu-munggu wdw kak jenek kabel ini munggu-munggu sampai gini ngelok-ngelok malah kini Oh elok iku alok ya enggak oleh masih aku sih jelantuk yuk di bodohai jangan sampai kita berusaha untuk baik ini mengkaji untuk kebaikan kita enggak menginginkan seperti itu cukuplah kita sehat dimulailah kita ini dengan tabiat dan lawa itu yang baik niat yang luar karena inap-apal bingung tadi kuji Allah wui singgih dulu pertama awalikuni hati baru digelar nopar korok-korok kuenang niat nang pasar iwa singgih bikin mesti mangan iwa pelakuo burung geto naik wis nyedai mesti nyedai pasar iwa mesti sing mambu-mambu nomin iwah isu besi nyedai banjondolo iwai nah wena niat tuku parku udah liwi niat tuku ampu dalgung lewat dalam tiga masalah takwis nyedai parfum pasti singgih ono ambu-ambu mirake tangku milih lebih bagus demikian kita kalau niat kebaikan prosesnya itu belum bisa dikatakan jalani iwak karu jalani nanguni minyak wangi kumpur itu nang ptc kono dodolan iwak ayo langsupur market di ono ono dodolan minyak wangi ya dalani bodoh kadang singgih sembuh hasil lagi rewa sama enggak dengan lihat begitu nyampe ptc kalau sampai tuku iwak kepingin iwak opposing diduga iwak iwak saat sampai liku tuh kepingin paku opposing diduga jalani bodoh pak kodomai ngarep ini ampe hari ayo nang ptc lewati dimenai yukung tapi singgih tuku opo tergantung karu niat-niat awal ketemu wong lori luh tonggoku ngarep keba topo ulang gusuh sampai gusuh minyak wanit jadi orang hidup perjalanannya mungkin hampir sama apa remaja dewasa menikah punya anak cucu hasil akhirnya tergantung niat musuh koniati untuk apa ya rumah tangga juga untuk apa bekerja juga untuk apa sing nyetel di kenopo gaji yang sama penghasilan berbeda sampai sepuluh juta mau nanggung ngumpah patok istri anak sampai diw anak lorong wes sepuluh juta ono koncok musik dengan jabatan yang sama gajinya sepuluh juta nanggung uang sepuluh uang sepuluh uang nyantel uang sepuluh ternyata yang diri selidiki niatnya berbeda niat si tewai aku nyambut gawe rek untuk anak bujurku sing si toh pulau nyambut gawe kepingin dari tual pulang punggung keluarga lebih berkancing tulang punggung kue mau dicukupi anak bujurku sepuluh juta lebih berkat kok niat Pak dengan gaji yang sama Malaysia tuku mobil barang bingung akhirnya timbul iri gaji bodo situ isok ngini aku itu terwesik kurang setengah mati ngecil mobilnya gampangan si utang-utang hasil ngiki gak ngerti ono bejana perhubungan ikhman eh di lalau nanggung uang sepuluh suatu saat deres Adi Endo rezeki ikit dikandang alhamdulillah di situ eh mas petang juta mas kayak aku aku menurut dibangkan ngontrak alhamdulillah malaise untuk pokok ini konsepnya Pak turutnya Pak ayo nggak apa-apa nah itu yang perlu dipikirkan Insyaallah kita itu kalau kalau ngejali butuh Allah akan nyukupi kebutuhan tapi kalau gue nggak ngejali butuh kapan Allah nyukupi kebutuhanmu nah itu nggak ngejali butuh dicukupi ini enggak gue nggak ngejali butuh gak mau Yesus cukup apa sih kebutuh kebutuhanmu situ ya gue adik balik amin 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 berkah-berkah lebih jauh cek alhamdulillah ayo ngomong-ngomong Oh siap makasih Oh iya amin amin siapa 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 Oh ibu ngomong-ngomong yang dinamakan naga sakti ini proposal udah masuk sampai jantin minta buatan bisa masuk di rumah selamat di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah ini langsung langsung ganteng 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 bingung hai 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 dalam iya program kesehatan akan dilumparkan di setiap kecamanan kebetulan programnya istri itu yang dinamakan naga samping itu menang sampai masuk ayah jatuh iya di lompatkan lagi kalau menangkan masalah masalah mati itu misalnya seperti mati pembunuhan termasuk itu bukan mati atas takdir Allah pembunuhan pembantaian G30 SPKI juga bukan takdir Allah tetapi bagian dari sunatullah seperti matinya virus orang-orang kena biru kalau sudah mati karena ranah sunatullah itu suhada gimana pun juga suhada mati dengan kata Rasulullah bencana alam banjir tanah longsor ya berkodohai banjir air yang terbatas ngampung terus mati yuk tenggelam di bisik karena longsor ah semua bencana-bencana alam itu adalah memang mati yang tidak dikendaki dan bukan ranah suatu takdir tetapi dikendaki Allah karena sunatullah yang mana dihormati jadi suhada ikut dikarenakan bumi ini budur darah untuk bisa nyiram nyiram kehidupan dengan kehidupan makanya tanduran itu isok kukul isok subur isok buah enak dari rabu kukuk sing dari bagian kehidupan kehidupan masih telek itu dari bagian kehidupan supaya isok ngonoha cuman sayangnya nggak enak ini kan kalau mati bunuh diri tidak ada Allah menciptakan manusia ranahnya mati bunuh diri itu nggak ada ya karena manusia itu diciptakan oleh umurnya 25 umur 20 dek bunuh diri karena kurang kuatnya iman karena bisikan setan ini enggak dia putus asa iman enggak kuat putus asa nggak ada lagi jalan keluar apa yang yang harus dia lakukan hingga cupen enak mati ini dibangkan mula di saat itulah kematian itu menjemput ranahnya ya sisa waktu ini tidak ada pertanyaan di alam bahasa belum diproses nunggu maka ngetok nangkono ada di surat Alin prom ayat 122 mereka mati di jalan non berikan saya dengan saya itu berjalan antara-antara masyarakat manusia serupa ya nggak ngantak ggpnggogeC yeni saja tapi berhasil hebat enggak VG shalomaster serupa pulang orang yang dalam mati dalam keadaan gelap bumi Target yang sekali-sekali tidak akan bisa keluar dari-barat oh enak kumları muti bunuh diri ngitorjerus Sky sona pediran jimuli nak ngomah walkang elano PO哥 keleng sampe batasan waktu ditentukan dengan kematiannya takdirin tugasnya gurung selesai makanya diajik diizinkan Allah untuk ngetok supaya poe bb ketemu ngongsi sumber nengok di sampah pakai dalam nih disampur nah nanti Allah itu adil masih memberi kematian orang itu dengan cara kebaikan disinilah kita punya potensi untuk merubahnya baku nak mati dengan begitu dia gugur dalam nasib tidak mau merubah nasibnya bukan gugur dalam takdirin takdirin selesai takdirnya masih disini dia mau ini nasib yang dicekak mati dibunuh pun juga begitu biarpun dibunuh sekalipun sisa waktunya ini masih ada makanya kompon-kompon selamat mati kecelakaan sama kalau tak ngadir ngomong mati kecelakaan ini kurang hampir pasti tidak diruah betul dari situlah kita ada doa umpetensi untuk merubah doa selamat Allah mas selamatan di bingung walafiatan di cesati waziyahatan senjata walmahfirotan babadal mau hai 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 Orang bahwisahkerat di maunya alzim doa untuk selamat gak mau ngikuto itu sarih akhir penyatane ono singuronos nyatane ono sing selamat karena berdoa berkat doa berkat pahala amalku makanya Allah merupakan nasib suatu umat jikalau berdoa seluruh jamaah ya Allah supaya nggak kena pembantaian saat ribu supaya nggak kena virus saat terjadi ada jamaah abu Ria itu bener-bener salam dulu rasa itu sehat doa lah keneci itu menurut ini dongung kuencerai yo pomo ini dulu virus terjadi tahun 65 berusuh PKI apa yang kita lakukan sekarang apa yang kita lakukan sekarang tetep kita berdoa minta selamat dari malapetaka musibah yang sekarang nah inilah kita harus mempertahankan akidah kita lewat nasib-nasib yang perlu dirubah nenggak nasibnya kita curung nunggak dulu mbak yo mbak uang wabah ini makanya ini kekuatannya hanya doa di dalam diri doakan untuk dirimu untuk keluarga Hai aku gamung keluarga tok jamaah awal dirimu untuk keluarga anak istri hande tolan opos keluarga dunga lo saling opo jodengi metawasupil haki ayo wasiat memasih hati saling ngilingi masalah kebenaran masalah kebenaran haki gigi dihiling sholat jenggir hingga sandak doa sebut virus ikhio sampai kena keluarga ku jaga kuang musikum walaikum laro konak berdoa jaga dirimu dan keluarga mulut kurang opo keluarga ku besar terdiri atas keluarga yang genetik dengan keluarga jamaah keluarga besar sampai mempunyai keluarga juga antara keluarga mu sendiri dengan mertuamu keluarga keluarga metuai gua dikongkong-kongkong joko disinilah potensi nah supaya wabah-wabah tersebut musim bencana ya kita berdoa untuk supaya kita terhindar dari semua bencana yang kita pertahankan adalah sunatullahi pak kodrati kalau Allah itu menciptakan manusia penuh kasih sayang bahkan pada akhirnya itu khusnul khutimah semua pak gaono Allah nyipta maiku mati Allah nyipta maiku Allah nyipta maiku Allah nyipta maiku Bismillahirrahmanirrahim semua ikut ditaktikan oleh Allah mati baik khusnul khutimah perjalanan inilah permainan nasib hingga menyentuh takdir sesuai atau tidak sesuai ini kita dalam drama kehidupan nasib semuanya kan pada musuh sudur wadah pilkasro aku ciptakan sudur kasroh pilwadah dari tunggal dari wujudku menjadi banyak dirimu dari yang banyak menjadi tunggal semuanya pada diciptakan mau penyak kenapa kau ada yang begini Allah abdil semuanya akan musuh ayo rasakmu semuanya akan sempurna kau kuciptakan dalam perjalanan kehidupan hidup ini lupa akan tidak sesuai dengan komitmen ya di alastubirobikum disumpah di alam luhi Oke diculno ini gak sesuai karo jamin jam 10 dekogenekon api jam 10 lebih sepapak jika sesuai itu dalam perjalanan gue ngepas wangil ini hanya orang-orang yang mampu belajar ilmu kehidupan dan kematian inilah orang simpas seorang ahli golek karena dia dia bari dia jambut melempar bulan ibu buku sudah 20 tahun paling banter nyedahin gak iso penguatuh belum iso Oh malah pas latihan pertandingan katawannya ini keadilannya Allah itu sudut kasih kau akan kembali kepada diri itu enggak sungguh tapi kenapa perjalanan kita akhirnya dibikin budi pekerti kusmul bodi maanggeri kematiannya dalam suatu unsur kebaikan besok bukan kesempuruhan itu yang pergi kematian bukan kesempurnaan kesempurnaan emulsor ngunai kadang angin wakil salam betul jadi ketahui lah bahwasannya Allah ku menandalkan kita semua mati baik tidak ada tidak semua mati dengan indah seperti kau tidur mendambahkan semuanya kalau ada orang yang mendambahkan kok kita tidak ah katil Allah wali ono si mati nih ngunuh aku gak eh mesti nena podo-podo hamba nih aku juga ingin menuluk HP untuk saat lain semuanya suci bayi dijajar limo karus indolim bakalannya ampe sing aku nak ditakoniku bayi ini suci HP Pak masih sing sitok calon mali sing sitok calon rojodi di taktor ngomong ini bayi limo ngomong ini api-pengkau fitrah api sama dengan kematian itu baik semua diciptakan dalam keadaan suci kematiannya pun juga suci semuanya disinilah kita nggak cerdas gagal takonono bayi masih bayi Nibir Fir'on karubah ini lebih musa itu bodoh Pak takonono suci kematian juga suci karena Allah diingat Bismillahirrahmanirrahim ben setiap aktivitas kita diingat menak aku kiroman rohim kasih sangit kita yang keliru mempersepsikan tapi nggak ada Allah mengani sekali-sekali Allah menyatakan aku tak pernah menganiaya hamba-hamba tapi dirimu yang menganiaya dirimu sejujur sadar bahwa kb udah dibalik makasih sudah dikembalikan potensi nih saat kita dibangkitkan langsung maka aku tajamkan segala indera dan perlihatan jadi waktu ngororo masyarakat kb jadi wali kb tadi sunan kali Joko kb dari buka terjala dikau hingga dia bisa udah bisa menang celaka aku siapa yang membangunkan aku dari tidur surat yasing bayar teman gue sesungguhnya kurang-kurang yang merugi Allah turunkan aku di dunia kecung kb aku akan mau perbaiki karena musuh tembus pandang misalkan musuh alisniper alisrawangan musuh tembus pantang kb tadi bali ngapet untuk poniwai pirang abad tanggung 2002-2002 mutasi genetik kb us metamorfosis udah dikumpul kb kata diuler kb indra netacem pendengarannya tajem waduhnya sore abe Hai orang usah di nasdi timbang karugus di Allah diminta ini belum nangis kb melayu kb bingung nggak ada tempat untukku ya Allah tapi ya ikuis bingung tetepis kaset baru mengerti na'olah ibu rohman rohim sesungguhnya aku amat merugi ya Allah ibu rohman rohim ngerti na'olah ibu rohman rohim ngerti na'den ini ku mati sempurna kapit tapi kenapa aku terjebak dengan ini makanya aku tidak akan pernah menganiaya ambaku hai manusia tapi dirimu lah yang menganiaya dirimu sendiri kau nak seneng kan gua pakmu Dewi nak susah pakmu Dewi seluruh dunia ini mu'min semua iman semua tak lambai dan ngurangi kemuliaanku seluruh dunia kapil semua gak kreken aku yuk buka nabailan ngurangi kemuliaanku dirimu sendiri yang merasa kita itu bisa bersedih ada orang yang susah ataupun orang masuk neraka kelah apalagi Allah makanya sesungguhnya Allah sampai Nabi Muhammad itu bikin skenario penggak ketuk nyuruh obo skenario nih tak ke iman dan ke rumah nabot mensahfah adil supaya dirimu kasihan dengan penuh asli nih maka disitulah potensinya Allah kasih sayang kepada umat nabi Muhammad ini ketika ada orang yang dinas mati ada pun sampai mati nih koyong uniku kebacu tim menunggu disayangi koyo obo bodo karo iqiyo mahku pakmu Hai sampai-sampai keluarga kudulan Oh mereka mulai tetep diperhatikan sama Allah oleh nabi badanku sampai aku gak mulai diperhatikan terus-terusan Allah itu sampai pada saat takdir kehabisan dengan sinyal HP bis-sampai semula ikat sembalik sedangkan Allah iku konsekuen enggak Oh Allah iku gak konsekuen akus mempercayakan kepada waktu sebuah mekanisme nih sebagai hukum alam hati-hati makanya kalau kita cari Roman rohin kok gak temu kelemahani Allah bahkan Allah menyatakan dalam satu hari masuk bahkan indahwa minaloha maka iku kebaikan iku dari Allah coba gua maaf tapi kalau keburukan dari manusianya sendiri termasuk kemati yang lahir itu disamakan lahir dalam kartan suci mati suci itu Allah ngelas tawakmu geladab-geladab beskabung nyintai dunia akhirnya memberhalakan dunia aturan mempersepsikan Allah maha penyiksa ya tetep menikon suruh karena Allah tersinggung aku itu maha penyiksa aku memilih padahal Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohi masuk pakaian putih khusus yang dua satu dua keliru terus Bismillah mulangi mesakaya ambil uang mulangi keliru selamat menikmati oke 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 kliru kuskur gaya pedisani panik kusti Allah mirtaku nimat kalimantan Bismillahirrohmanirrohmanirrohi maka hambar seluruhku kunci segala nimat kita pada bismillah makan warung disebut nama Allah gak boleh malanya ngomong warung oh ngomong dengan Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohi ngak makan makan maju ya qo ya ya saya terus kapan teman2 teman2 gampang Bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim singgah pangan iku asyukur garo itu halau pun dibuji kita ngasuh ngomongin bebek ini bebek ini ue naik makan pelakon dikandani tolong dino singgah pangan iku asyuk asyukur gak perlu togrogrogrog pengguna nenggak beres bumbang ngomong asyukur lapangan berhubung karo kondusung ngomong wajib begitu jangan tidak dipersulit dalam beragama maka cepat-cepatlah kembali kepada agama Bapakmu Ibrahim Tauke Benawakmu cerita spiritualitas selesai perkara ini kenapa mau ngomong-ngomong bahkan ku repot akhirnya jadi ini ngomong-ngomong 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 ngomong ngomong-ngomong ngomong-ngomong hewan yang disebeli tidak menyebut nama Allah ibu harap ikut akon senyum beli obok Bapak Ibu musim yang beli anak-anaknya rohgaru halal atau kosa berin ikut jenis jemaah biasa wana klub betul caket dalam kokon ikut lombu baru nih ngomong-ngomong tewek masak odwekon nunggu sebuah programing ini sistem ikut dulu diw kuduli masak deh ww warungnya melok wongin rumah dewek masak dewek masak dewek gak ngemen ini juga paten gini dari kapokon sama laku lorat itu di lono ibu ingu cukup halal nganggung bismillahirrahmanirrahim meskipun enggak nyembel itu saran ini yang ini orang korupsi Pak Dargo itu dolar apa Pak Dhargy itu ngomong kualitasnya itu oke Pak Dhargy, tapi kondisi apa yang dihidupi mampus kamu ngomong ibarem itu semua ini, ini apa? ini apa? di sini apa? temenan, saya tidak bisa ngomong kemarin, semangat, 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 maka dia saya, saya pasti, pake halal halal ini, mereka bisa, saya tidak harus anaknya lediki aku mau lho untuk korupsi mau aku itu malah diusul bener tapi gak bener yang digulai itu bener ya panggungan duduk masalahmu itu masalahnya koruptor itu dari barang bukti oke dikembang mau aku tidak menyebut nama Allah itu dulu maaf ini halalkan sampai ringgit gue selesai jadi batasan ini batasan alammu sampai alamnya warung itu dia cukup goblok jadi orang-orang santai bingung aku tahu ini bodoh karena aku mandi kapan dimandiku ya apa itu ayo selaku ngonong dusok uskabuk 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 nah karena niat itu didulok karbunyong tapi kalau cokok wang boleh singenai guna urung ngom bingung niat ngunung enak ini bagi orang saya nyoba loh bagi orang saya ngelakon ini juga saya nyoba ngelakon ini saya niat obat lorong ngelur tahu pun jauh benih jamu kakwasa gombeni itu mergulis genetika kuali Pak anti biotika miska mempangkabuk negara minuman keras orang aku ngomong gak dusok luknya apa dusak dusok Pak Ustadz ngomong-mongong eh saya kembali aja nangbek tirek balik nangtasawuk pahaya menggocin gue kehidupan ya Bustu Allah Allah wala kuatailah bila tidak ada dan dan kekuatan kecuali napangnya dari orang saat yang ngombebir ngulukon niat iku mau kepingin sembuh Allah nyembunuh Yes memang ingun karena iso iku boleh obat-obat liatnya lah penggabuk jadi dusok kalau ada obat yang iso nyembunuh kan melibir jadi dusok menurut kayu nangkutuk selatan awakmu gak geleng ngombe tetapi ngomong ademin luar biasa gak cukup teka api umbun penangas kuduh dipanasi dalam meh hingga kon gak mabuk ngombeku pengamat tubuh gak masalah Allah juga menyatakan di surat almay daya tiga jikalau di dalam hutan tidak ada hewan yang dimakan kelinci obok mau ketemunya celeng makanlah dia katanya asal jangan melampaui minum bantu masuk nanda liliku dan ngomong tadi ngomong-ngomong aku bukan dukung ngomong ngomong-ngomong aku kasih ngomong-ngomong cuman dalilai ngomong-ngomong kondisi singgoyong ngomong-ngomong di sini mengganggu ngomong islam tolong ngomong-ngomong kakisok diterap melanggih hidupan untuk menilai kehidupan ngomong-ngomong kakisok ditampakkan itu bisa masuk surga singgisok nilai orang-orang tauhid dan tasawul boleh ngomong-ngomong kakisok nilai ngomong-ngomong kakisok ditampakkan kakisok ditampakkan kakisok ditampakkan karena kondangan timu ninarun mulet di Pepe Geez jadi karadi khusus menek dipangan menek kalau orang-orang penghidup diolah disek karena pun gak ngerti mulet wambung-uk banget kayak ngomong itu ngomong toko segera bebek itu karena gak ngerti ilmu nih maksudnya segera bebek dipotong gisek digoreng ngomong ngorek itu segera bebek goreng nge-ngekomplek dulu eh karena waktu karena orang goblok nggak ngerti ilmunya nggak ngerti ilmunya itu itu aku suka bebek masih ngerti sih di pangan mateng itu nggak ngerti ilmunya itu nggak bisa disalahnya itu aku suka bebek gudang mulai dedek ya ini ini kan aku suka bebek apa itu lain dikatakan sampai itu dibuka sih itu kan